Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah persemaian kita sekarang sudah seperti ini ya ini usia 37 hari setelah semai dan sudah dilakukan pengocoran 2 kali sahabat tani ya nah pada sore hari ini sahabat tani admin akan lakukan pengocoran lagi untuk yang ketiga sahabat tani ya jadi sebelum kita pindah tanam kita akan lakukan pengupukan 1 kali lagi sahabat tani ya karena disamping lahannya belum siap juga ini sudah waktunya kita pupuk kembali nah untuk pupuknya kita akan gunakan garam saja sahabat tani ya dan ditambah dengan akar bambu disana sahabat tani ya ini akar bambu beserta daun bambunya dan ini garamnya sudah diisiapkan tapi untuk langkah pertama kita ambil air dulu sahabat tani ya seperti biasa kita ambil airnya dari sini ini air hujan yang ketampung ama ini kubangan ini kita akan ambil 10 liter sahabat tani ya nah untuk akar bambunya cari yang ada warna putih seperti ini sahabat tani nah seperti ini ini bagus untuk bertumbuhan tanaman cabai sahabat tani ya nah seperti ini ini kalau dipegang dingin sahabat tani ya nah seperti ini juga sahabat tani ya nah ini nah kita akan gunakan segini sahabat tani ya sekitar 2 genggam sahabat tani ya untuk akar bambunya kemudian kita masukkan garamnya sahabat tani jangan banyak-banyak ya 1 sendok aja sahabat tani ya untuk 10 liter air kita masukkan ya lalu kita aduk sahabat tani selamat menikmati setelah semuanya larut kita tinggal kocorkan sahabat tani ya kepersemaian kita mungkin sahabat tani bertanya kenapa sih admin ngambil ini akar bambu dan daun bambu ya daun bambu lapuk tujuannya untuk ini sahabat tani ya untuk membuat media tanam polybag jadi ini nanti kita pindahkan tanaman melon ini untuk kita tanam di polybag sahabat tani ya ini sebetulnya sudah telat sahabat tani ya karena kita sibuk ya ngurusin itu persiapan tanam timun semi sahabat tani ya dan juga kita sibuk ini menyiapkan lahan untuk tanaman cabai ini sahabat tani ya jadi kita gak keburu mindahin tanaman melon ini nah sekarang kita tinggal siram-siramkan ya untuk ininya untuk pupuknya ke media semai sahabat tani ya tapi insyaallah sahabat tani nanti kita akan update untuk tanaman melonnya insyaallah sahabat tani ya dan ini sepertinya ada kutuk-kutuan ya kita nanti akan spray dengan demolish tapi nanti malam aja sahabat tani nah ini banyak kutuk-kutuk untuk saat ini kita siram dulu dengan air garam sahabat tani ya dan juga tanah dan akar bambu sebetulnya ini sudah siap ditanam ya sudah siap pindah tanam nah apalagi yang ini sahabat tani ya sudah besar-besar ya ini usianya 37 atau satu minggu setelah kita kocor dengan micin sahabat tani ya nah sekarang kita kocor lagi dengan garam sahabat tani ya nah ini kutuk-kutuk kebul seperti ini kita harus basmi nanti dengan demolish sahabat tani ya nah ini mulai ada yang keriput sahabat tani terserang oleh kutuk kebul sahabat tani ya ya alhamdulillah ya alhamdulillah sahabat tani perkembangan persemayan kita sekarang sudah seperti ini sudah lumayan bagus untuk perkembangan terbarunya sahabat tani ya selamat menikmati selamat menikmati untuk tomatnya juga sudah bagus ya sudah tinggi ini sudah siap pindah tanam juga tomatnya nih nah ini juga sudah tinggi ketung tomatnya nah ini juga cabainya juga sudah segar sudah tinggi ya wah tapi kalau begininya kemakan sama ya padahal ini sudah 5 hari kemarin sudah di supaya sama regen sahabat tani ya tetap aja bolong-bolong ya kita siram-siram sahabat tani sebelum ini kita pindahkan sahabat tani ya oke sahabat tani admin akan lanjutkan dulu untuk pengumpukan hari ini dengan garam sahabat tani ya supaya persemayan kita lebih subur lagi sahabat tani ya selamat menikmati